Pemirsa diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 6 unit rumah ludus terbakar di kawasan padat penduduk Jalan Mahkamah di Kota Medan. Petugas beserta 11 mobil pemadam kebakaran milik Pemko Medan diturunkan untuk mencinahkan api. Video amatir merekam detik-detik api melalap habis 6 unit rumah semi-permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Mahkamah Medan. Diduga terjadinya koresleting dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke rumah yang berada di sampingnya. Banyaknya material yang mudah terbakar serta padatnya lokasi membuat api dengan cepat membesar dan menghabiskan 6 rumah yang berdekatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menurunkan 11 unit mobil pemadam untuk mencinahkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena sempitnya akses menuju lokasi dan ramainya werga yang berkerumun. Terjadi kebakaran di Jalan Mahkamah Kanbaru, Jalan Mahkamah Raja, Jalan Mahkamah. Kami pukul 16 lewat 16 menerima laporan di pusat kata informasi kami. Dan saat ini kondisi di lokasi sedang-sedang peninginan total. Lebih kurang ada 11 armada yang kita turunkan. Jadi berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa objek yang terbakar ini lebih kurang 5 hingga 6 rumah. Hari ini untuk korban jiwa melakukan luka untuk keselihir. Di awal karena lokasi kebakaran ini berada di gang, bukan kemudian cukup padat. Namun berkat bantuan daripada pemerintah, kecamatan, keurangan, panggap, dan keluarga, nah ini bisa kita kasih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Ahmad Ridwan Asution, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!